Ada di Aceh Tingkil, tahun 2001 sudah disepakati ada satu gereja dan empat undung-undung Namun belakangan dari umat Gita Nasrani masih memperoleh undung-undung Sehingga protes dari warga setempat Ada protes dan kemudian dua tahun yang lalu rumah ibadah yang sedang dibangun itu Atas kebijakan pemerintah setempat di polisnya Jadi tidak dilanjutkan pembangunan Namun terus dilakukan pembangunan Jadi tadi malam dua hari yang ada protes lagi dari warga ke para pemerintah Dan tadi malam sudah dilakukan rapat for kompinda Dengan umat yang ada di sekitar itu, masyarakat muslim yang ada di sekitar itu Bahwa akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Tanggal 19 nantinya akan beberapa bangunan yang dibangun terus tanpa izin akan disertifkan Namun masyarakat ini tidak sabar Terus tadi pagi melakukan, mendatangi rumah ibadah itu dan melakukan pembakaran terhadap rumah ibadah itu Pak Usian mohon maaf saya potong untuk kondisi saat ini sendiri disana seperti apa Pak? Polri bersama TNI sudah bisa mengendalikan situasi Namun undung-undung sudah terbakar Dan tugas Polri sekarang mencari pelaku pembakaran Pada saat datang ke TKP Beberapa truk dari warga masyarakat dapat dihalau Namun disana karena banyak jalan-jalan tikus yang menuju ke rumah ibadah itu Sehingga terjadi pembakaran Kemudian setelah dibubarkan oleh kota Polri Datang lagi dari warga masyarakat di rumah di tempat lainnya Sehingga disana arah yang siap disana untuk menghadang mereka Sehingga terjadi bencok dengan melepaskan Pak Usian Sudah dapat dikenalikan sementara Namun sekarang Polri mencari pelaku yang baik yang melakukan pembakaran Maupun yang melakukan penembakan dengan senapan angin terhadap warganya Pak Usian saya ingin mengkonfirmasi Benarkah ada 6 orang meninggal akibat peristiwa ini Pak? Sementara yang kami melakukan di lokasi Bahwa ada memang dilakukan penembakan dengan senapan angin dari warga Sekarang laporan yang kami terima sementara baru ada 1 orang Yang sedang cari pelakunya Yang terkonfirmasi Yang muslim Dilepaskan tembakan itu ada 1 informasi yang meninggal Bukan 6 tidak ada 6 Mungkin yang lain juga terkena tembakan Namun itu melakukan baik yang pembakaran terhadap Seperti apa? Jadi TKP tetap tidak jaga bersama TNI Sudah membantu kita bersama-sama Anggota Polri menjaga undung-undung yang lainnya Supaya tidak dibakar Dan sambil kita mencari pelaku yang pembakaran Ini adalah isu sensitif terkait dengan isu agama begitu Nah agar nanti tidak terulang apa yang akan dilakukan oleh polisi ke depan Pak Kita tetap memanggil tokoh-tokoh masyarakat Dari kedua belah pihak Agar tidak berkembang Dan siapa yang melakukan tindakan Baik membakar maupun menewa Akan kita proses secara hukum Dan sekarang kita cari Kepala dapat mengendalikan masa masing-masing Terima kasih atas waktu Anda Yang lain pemirsa Satu dari lima orang yang tur dalam helikopter tipe EC-130 Yang dinyatakan hilang kontak dalam penerbangan Sipar Mahan Samosir menuju Kuala Namu Ditemukan dalam kondisi selamat Korban diketahui berjenis kelamin laki-laki bernama France Korban ditemukan dalam kondisi selamat sekitar 2 mil arah barat Dermaga Onan Runggu Kabupaten Samosir, Sumatera Utara Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat Korban ditemukan tim SAR tengah melambaikan tangan di tengah perairan Danau Toba Korban ditemukan telah berenang di tengah perairan Sejak hari pertama Helikopter dinyatakan hilang pada Sabtu lalu Laksma Yudomar Gono dan Lantamal Satu Belawan Yang memimpin pencarian membenarkan Pria yang ditemukan merupakan salah satu korban helikopter jatuh Ataupun mengisi flight planning Bahasanya tidak ilegal tetapi sesuai prosedur dia melanggar prosedur Pekanan terbang ke perhubungan mengakui Helikopter tersebut dalam keadaan laik terbang Mulai dari izin maupun instrumennya Baterainya expiringnya itu tanggal 20 bulan 3 2022 Masih panjang sekali Namun hingga saatnya ILT ini dipergunakan untuk memancar Mentransmit sehingga dan sebagainya Supaya bisa hidup di suatu alat yang ada di Basarnas ILT 406 ini Namun demikian sampai saat ini tidak tertangkap itu Masih terus oleh tim RTE Basarnas Di tiga titik yang dicurigai Pencarbangan angkasa semesta itu melintas Kita beralih ke informasi yang lain Dua terdakwa kurir narkoba 10 kg Difonis hukuman mati Keduanya mengaku memasukkan narkoba nilai 30 miliar rupiah Dari Malaysia Dua orang terdakwa kasus penyeludupan narkoba Masih-masih bernama AS 37 tahun Dan AS 35 tahun Dijatuhi hukuman mati di pengadilan negeri ujung Tanjung Rokan Hiliriau Kedua warga AC ini kedapatan membawa narkoba Jenis sabu-sabu seberat 30 kg Dengan nilai sebesar 3 tumputan jaksa penyeludupan umum Yang hanya menuntutnya hukuman penjara seumur hidup Kedua terdakwa secara sah Terbukti dan meyakinkan bersalah Karena telah melanggar 40 miliar rupiah dari Malaysia Dalam sidang liut situai majedis hakim Rudi Hari S-Hab Beserta dua anggota majedis hakim lainnya Keduanya dijatuhi hukuman yang lebih tinggi Dari tuntutan jaksa penyeludupan umum Sangat bertentangan dengan upaya pemerintah Indonesia Yang tengah gencar memerangi narkoba Jaksa penyeludupan umum Beserta kuasa pimpin 2 terdakwa Langsung menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu Keduanya berhasil ditangkap tim ops Pemirsa 15.000 dari 65.000 narapidana kasus narkoba Yang ada di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia Akan dibebaskan Hal ini terpaksa dilakukan Karena lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Kelebihan kapasitas Menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan IYN Kadusak Rencana adanya remisi dan gerasi Yang diberikan kepada narapidana kasus narkoba Diharapkan mengurangi kapasitas lapas yang semakin sesak Saat ini Kementerian Hukum dan HAM Masih terus berkoordinasi dengan BNN Untuk mendapatkan data-data pengguna narkoba Untuk menentukan siapa yang dapat menerima remisi dan gerasi Orang itu tidak dipidana tapi harus direhabilitasi Tapi nyatanya sekarang kan mereka dipidana Nah, karena sekarang BNN punya program itu Dan kita tidak bisa mengeluarkan karena sudah diputus Yang sebetulnya adalah dengan memajukan gerasi Kita punya data sebenarnya sekitar 15.000 orang Tapi itu kan harus di-assessment lagi Untuk memberikan efek jerah kepada para pengedar narkoba BNN Budi Waseso Menyiapkan strategi baru Bukan sekedar pengasingan penjara Bagi para pengedar yang telah mendapatkan fonis mati Mereka akan dikelilingi sungai berisi buaya Konsep ini telah disampaikan Budi Waseso Kepada Menkumham Yasona Lawli Menurut Budi Waseso Para terbidana harus benar-benar terlepas Dari jaringan komunikasi Apalagi sering perdara narkoba Dikendalikan dari dalam lapas Selain sungai berisi buaya Kepala BNN juga merekomendasikan Pulau terluar yang tidak berpenghuni Terima kasih 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 Terima kasih